Selamat pagi dan selamat hari sahabat kepada kita semuanya Selamat bertemu kembali di dalam ringkasan sekolah sahabat bersama saya Dalam pelajaran yang keempat yaitu sahabat yang keempat pada 25 Julai 2020 Yang mana tajuk kita pada sahabat ini ialah Kuasa doa yang mana menjadi perantara untuk orang lain Pertanyaan utama bagaimana doa menjadi perantara untuk orang lain Bagaimana kita mendoakan orang lain Dan antara bacaan Alkitab untuk pelajaran sekolah sahabat kita Terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 hingga 9 Episus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 Dan Episus pasal yang pertama ayat 15 hingga 21 Dan Daniel pasal yang ke-10 ayat 10 hingga 14 Dan Satu Yohanis pasal 5 ayat 14 hingga 16 Kita lanjutkan dengan bacaan ayat 14 Yang mana terdapat di dalam Nyokubus pasal yang ke-15 ayat 14 Yang mana mengatakan Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Maksudnya ayat ini Kita boleh ringkaskan bahwa Kalau kita akui dosa kita di hadapan Tuhan Dan kita saling mendoakan Maka itu akan menjadi musisat yang sangat besar kuasanya Kita lanjutkan Firman Tuhan mendorong kita untuk berdoa tanpa henti Seperti yang dicatatkan di dalam 1 Thessalonica Pasal yang kelima ayat yang ke-17 Dalam keterangan Paulus Mengenai perisai orang Kristen Dia menyatakan bahwa kita harus berdoa selalu Dan meminta orang Ephesus mendoakannya Ephesus 6 ayat 18 hingga 19 Doa sangat kuat ketika digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain Baik yang beriman atau tidak Antara topik-topik perbincangan kita untuk sahabat ini Terdapat lima Itu yang pertama Kuasa doa perantara dalam situasi pergelutan konflik kosmik Kuasa doa perantara Yesus yang berkuasa Kuasa doa perantara Paulus Untuk orang percaya dan yang keempat Kuasa doa antara yang tidak kelihatan Fokus doa perantara yang sesungguhnya Dan Kita pergi kepada topik Yang pertamanya itu Kuasa doa perantara Dalam situasi pergelutan konflik kosmik Bagaimana kuasa doa perantara itu berkuasa Dalam situasi pergelutan konflik kosmik Dalam Ephesus 6 ayat yang ke-12 mengatakan Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan rorong jahat di udara Alkitab mengangkat tabir antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat Inilah yang disebutkan konflik kosmik Ada pergumulan antara yang baik dan yang jahat Ada kekuatan kebenaran dan kekuatan kegelapan Yaitu antara Kristus dan Iblis Dalam konflik kosmik ini Allah menghormati kebebasan manusia Dan Allah tidak akan pernah memanipulasikan keinginan Atau memaksa hati norani manusia Malaikat surgawi memasuki medan pertempuran Untuk melayani orang-orang untuk memperoleh keselamatan Selamanya Ibrani 1 ayat 14 Dan Allah juga mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia Untuk menuntun mereka kepadanya Mengapa doa itu penting? Ada adanya hak memilih ketiga Adanya hak memilih setiap orang Karena Allah tidak pernah memaksa hati norani manusia Pemaksaan kekuasaan bertentangan dengan Kerajaan Allah yang berdasarkan kasih Sebuah landasan dari pemerintahnya Doa-doa itu melepaskan kuasa Tuhan Yang dasyat dari syurga Untuk menolong umat Tuhan yang berdoa Allah menghormati kebebasan memilik kita Dalam berdoa untuk orang lain Dan dia dapat berbuat lebih banyak Apabila kita berdoa daripada tidak melakukannya Kuasa kita pergi kepada Topik yang kedua yaitu kuasa doa perantara Yesus yang berkuasa Bagaimana Yesus menjadi pendoa perantara yang berkuasa? Lokas 22 ayat 31 hingga 32 mengatakan Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu Seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau Jikalau engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Apakah yang ayat Lokas 3 ayat 21 5 ayat 16 9 ayat 18 Ketakan sehubungan dengan Antara kehidupan doa Yesus Dan keefektifannya dalam pelayanan Kehidupan Yesus adalah salah satu Persekutuan ilahi yang tidak berubah Dengan bapanya Pada saat pembaptisannya Disitulah Yesus memulai Pelayanan misianiknya Dan Yesus selalu berdoa Memohon kekuatan ilahi Dari syurga Bahwa roh kudus memberikan Kosa kepada Yesus Untuk melakukan kehendak Bapak Dan menyelesaikan tugasnya di hadapan Bapak Yesus mengatakan Yesus menyatakan bahwa Dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat Hanya doa menjadi senjata perkasa Yang dapat mengalahkan kekuatan neraka Demikian juga saat yang memberi makan 5.000 orang Menyembuh orang kusta Atau pembebasan orang yang dirasuk setan Bahwa doa adalah cara Yang diberkati syurga Untuk menggabungkan ketidakberdayaan Dan kelemahan manusia Dengan kekuatan Allah Yang maha kuasa Dan sekaligus sarana Untuk mengangkat diri Kita kepada Tuhan Dan untuk menyentuh hati orang-orang kita Doakan Yesus adalah seorang pendoa Selama dia tinggal di bumi Semakin sukar konflik Semakin banyak waktu Dia berdoa Dia tidak bergantung kepada kekuatannya sendiri Untuk mengatasi sumber kejahatan Dia selalu bergabung pada kekuatan maha kuasa Melalui doa Dia memberikan contoh berdoa Untuk orang-orang tertentu Seperti yang dia lakukan untuk Petrus Yesus tahu bahwa Petrus Tidak sadar bahwa Dia memerlukan pertolongan pada malam itu Oleh itu Yesus berdoa syapaat pada Ataupun kepada pihaknya Tuhan Mendorong kita Untuk membawa orang-orang tertentu Ketak-tahnya Dan menyerahkan mereka Di tangan Tuhan Kita mesti bertahan Terus berdoa Sehingga kita melihat hasilnya Ingatlah bahwa Yesus juga Sedang berdoa syapaat Untuk kita Topik yang ketiga Kuasa doa Berantara Paulus Untuk orang percaya Bagaimana Paulus memberikan Contoh berdoa Berantara untuk orang lain Galatia 1 Ayat yang ke-16 Mengatakan Berkenan Menyatakan Anaknya Di dalam aku Supaya aku Memberitakan dia Di antara Bangsa-bangsa Bukan Yahudi Maka Sesaat pun Aku tidak Minta pertimbangan Pada manusia Paulus Paulus sentiasa berdoa Bagi orang lain Apakah yang secara Spesifik Paulus minta Agar Tuhan Berikan kepada Jemaat Ephesus Lihat Ephesus 1 Ayat 17 Hingga 23 Yang pertama Agar Tuhan Memberikan kebijaksanaan Agar mereka Mengenal Tuhan Lebih baik Agar mereka Tahu pengharapan Dari Penggilannya Agar mereka Tahu Kekayaan Kemuliaan Kristus Yang akan Datang Dan Agar mereka Tahu Kuasa Allah Yang dasar Doa Pengantaraan Itu adalah Alkitabia Paulus selalu Berdoa Untuk Para Petobat Baru Di gereja-gereja Yang ia dirikan Melalui Pelayanan Penginjilannya Paulus juga Percaya Bahwa Sesuatu Akan Terjadi Ketika Dia Berdoa Yang mana Hal itu Tidak Akan Pernah Terjadi Jikalau Dia Tidak Berdoa Meskipun Paulus Terpisah Dari Orang-orang Yang Dia Kasihi Tetapi Dia Menyedari Bahwa Mereka Dapat Persatukan Dalam Hati Ketika Mereka Saling Mendoakan Nah Kita Pergi Kepada Taufik Yang Keempat Itu Kuasa Doa Berantara Yang Tidak Kelihatan Bagaimana Ini Boleh Berlaku Apakah Tuhan Mendengarkan Doa Perantaraan Kita Daniel Pasal Yang Kesepuluh Ayat Yang Kedua Belas Mengetah Lalu Lalu Katanya Kepadaku Janganlah Takut Daniel Sebab Setelah Didengarkan Perkataan Sejak Hari Pertama Engkau Berniat Untuk Mendapat Pengertian Dan Untuk Merendahkan Dirimu Di Hadapan Alamu Dan Aku Datang Oleh Karena Perkataan Itu Doa Perantara Adalah Senjata Yang Sangat Berkuasa Dalam Pertempuran Antara Baik Dan Jahat Yang Juga Kita Panggil Pergolakan Yang Besar Seperti Yang Dituliskan Dalam Penglihatan Nabi Daniel Di Kitab Daniel 10 Babel Dikalahkan Oleh Media Dan Persia Tetapi Orang Orang Yahudi Masih Tetap Berada Dalam Perbudakan Atau Hamuk Maka Itu Daniel Berpuasa Dan Berdoa Selama Tiga Minggu Tuhan Mengirimkan Sebuah Penglihatan Kepada Nabi Yang Putus Asa Pada Saat Yang Paling Tepat Dia Menyakinkan Daniel Bahwa Doanya Telah Didengarkan Sejak Doa Pertama Tuhan Telah Bekerja Dalam Aspek Lain Dari Pertempuran Sebelum Menjawab Doa Daniel Dia Mendengarkan Setiap Doa Syafaat Meskipun Kita Mungkin Harus Menunggu Jawabannya Apa Maksudnya Perang Yang Tidak Terlihat Itu Dalam Kitab Daniel 10 Daniel 10 Memperkenalkan Akhir Penglihatan Dari Kitab Daniel Yang Terdiri Dari Pasal 10 Itu Terjadi Pada Tahun 536 Sebelum Masihi Pada Tahun Ketiga Pemerintahan Kores Raja Persia Sekitar 50.000 Orang Yahudi Telah Kembali Ke Tanah Asal Mereka Di Yerusalem Dan Ketika Mereka Berangkat Untuk Membangun Kembali Bait Suci Muncul Pelawanan Yang Tidak Dapat Diatasi Ketika Orang Samaria Ditolak Untuk Beradapti Pasih Dalam Pekerjaan Pembangunan Bait Suci Mereka Menjadi Musuh Besar Orang Yahudi Mereka Menulis Surat Kepada Kores Yang Menceritakan Orang Yahudi Sebagai Orang Yang Penuh Hasutan Sehingga Mengujuk Raja Untuk Menghentikan Pekerjaan Pembangunan Diberitahukan Tentang Situasi Orang Yahudi Di Yerusalem Daniel Sekali Lagi Memilih Untuk Berpuasa Dan Berdoa Selama 21 Hari Yang Kembali Pulang Ke Yerusalem Tuhan Menjawab Dengan Pemlihatan Pertentangan Besar Dimana Tirai Yang Menutupi Sesuatu Yang Tidak Terlihat Terbuka Dari Yang Terlihat Nabi Itu Diizinkan Untuk Melihat Sekilas Peperangan Di Syurga Yang Berlangsung Dibalik Pertempuran Dunia Dibalik Pertempuran Dunia Topik Yang Kelima Yaitu Fokus Doa Berantara Yang Sesungguhnya Apa Fokus Doa Berantara Kita Sepatutnya Mari Kita Sama-sama Ketahui Dalam 1 Samuel 12 Ayat 23 Mengatakan Mengenai Aku Jauhlah Daripadaku Untuk Berdosa Kepada Tuhan Dengan Berhenti Mendoakan Kamu Aku Akan Mengajarkan Kepadamu Jalan Yang Baik Dan Lurus Di Seluruh Alkitab Ada Penekanan Khusus Dalam Hal Doa Doa Bukanlah Kerinduan Yang Samar Akan Jiwa Tetapi Doa Itu Adalah Menyampaikan Kepada Allah Atas Permintaan Permintaan Kita Yang Khusus Yesus Berdoa Secara Khusus Untuk Murid-muridnya Rasul Paulus Berdoa Dengan Khusus Untuk Orang Kristian Di Ephesus Filipi Dan Kolosi Dan Untuk Rakan Rakannya Yang Muda Seperti Timotius Titus Dan Yohanis Markus Apa Yang Dikatakan Ayat Ayat Satu Semuel Pasal Lengku 12 Ayat 22 Dan 24 Ayu 16 Ayat 21 Tentang Doa Syafaat Baik Semuel Maupun Ayu Menekankan Perlunya Doa Syafaat Yang Sungguh Sungguh Sepenuh Hati Dan Spesifik Mendoakan Lelaki Dan Wanita Secara Khususus Yang Tidak Mengenal Kristus Merupakan Pekerjaan Utama Kita Apakah Yang Terjadi Ketika Kita Menjadi Pendoa Syafaat Untuk Orang Lain Ketika Kita Berdoa Untuk Orang Lain Kita Menjadi Saluran Berkat Allah Bagi Mereka Yesus Mencurahkan Sungai Air Kehidupan Dari Takta Syurga Melalui Kita Untuk Disalurkan Kepada Mereka Seluruh Balat Tentra Iblis Gementar Mendengar Doa Syafaat Yang Sungguh Sungguh Itu Doa Doa Yang Dilayangkan Dengan Iman Tidak Akan Pernah Hilang Tetapi Untuk Meng Mengklaim Bahwa Doa Doa Itu Akan Selalu Dijawab Dengan Cara Yang Sama Dan Untuk Hal Tertentu Seperti Yang Kita Harapkan Adalah Sebuah Andayan Alan Allen J. Wade Telah Mengatakan Dalam Testimony For The Church J. Lidang Pertama Alaman 231 Dan Penang Inspirasi Mengatakan Apabila Kita Mendoakan Orang Lain Kita Menjadi Seluran Berkat Tuhan Kepada Mereka Dia Mengalirkan Sungai Dari Air Kehidupan Dari Kerejaan Syurga Kepada Mereka Menurusi Kita Seluruh Balas Saitan Menjadi Gementer Apabila Mendengar Doa Syapaat Yang Tulus Murni L. J. White Memerihalkan Kuasa Doa Itu Dalam Kata-kata Yang Sungguh Mengesankan Ini Syaitan Tidak Mampu Bertahan Apabila Saingannya Yang Berkuasa Itu Dipanjatkan Rayuan Karena Dia Takut Dan Gementar Berhadapan Dengan Kekuatan Dan Keagungannya Kesimpulannya Sahabat Sahabat Semua Yang Pertama Mari Kita Menjadi Pendoa Syafaat Sungguh Mengambil Hal Berdoa Itu Sebagai Gaya Hidup Seharian Kita Dan Yang Kedua Kita Sediakan Ataupun Kita Sisikan Masa Dan Tempat Khusus Untuk Memohon Dari Tuhan Keselamatan Bagi Orang Main Yang Yang Ketiga Berdoa Berdoa Untuk Mereka Dengan Menyebut Nama Nama Mereka Dengan Jelas Yang Keempat Semasa Anda Membuat Permohonan Kepada Tuhan Dalam Doa Ajaklah Orang Lain Untuk Menyerdai Anda Dalam Doa Syafaat Anda Sekian Dan Tuhan Terus Memberkati Kita Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Dalam Video Saya Yang Satu Tuhan Tuhan